Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walhusranulilasin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali Dalam suasana sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu suatu kenikmatan besar yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin Salawat dan salam semoga tercurah kehariban bagi Rasulullah Nanti yang kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita harapkan sahabat antarudmanya Semoga kita termasuk Umat Muhammad yang akan mendapatkannya Selain itu Ingin kami berbahagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu Yang kali ini dengan judul Amalkan Ringan Pelebur Dosa Besar Penyebab datangnya Banyak rezeki Dan penenang hati yang gundah Satu judul yang sangat menarik untuk kita simak bersama Namun sebelum hal itu dilakukan Perlu kami mengingatkan bahwa Biasakan untuk selalu menyimak video dari awal sampai akhir Agar terhindar dari kesalahpahaman Lebih dari itu akan lebih baik jika Anda berkenaan untuk like, komen, dan share video ini Agar kami tahu kekurangan-kekurangan kami Semoga Anda bisa melakukannya Dan dibalas Allah dengan kebaikan yang setimpal Ada pun yang kami sampaikan Mari kita lanjutkan Momentum terpat Dan terbaik untuk memohon ampun Adalah di Bulan-bulan yang diharamkan Allah Atau yang dimuliakan Allah Seperti bulan Ramadan Bulan Shawal Bulan Sa'ban Dan bulan Muharram Itulah bulan-bulan yang mulia Begitu pula Di dalam kita memohon kepada Allah Terutama ampunan Waktu yang paling tepat adalah Saat Menjelang subuh Ya Sebelum subuh Antara pukul 3 sampai pukul 4 Itulah sangat mustajab untuk Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada satu amalan yang sungguh luar biasa Jika kita mengamalkannya Hal ini Disampaikan bahwa Barang siapa yang membaca 70 kali setelah subuh Maka Akan diampuni dosanya Diberi rezeki yang banyak Dan barokah Seperti layaknya air hujan Jadi Setelah selesai sholat subuh Sangat baik untuk mengamalkan ini Dan sebelum subuh Untuk mengamalkan ini Adapun Zikirnya adalah Zikir istighfar Yang khusus seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu kana ghafaro Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu kana ghafaro Mikir yang sangat pendek Yang artinya Sungguh luar biasa Kemudian Kami ulang lagi Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu kana ghafaro Disebutkan Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Oleh Syekh Muhammad Bin Abdullah Al-Jurdani Al-Dimiyahi Memaparkan Sebagai Ulama salaf Menyatakan Barang siapa Yang menginginkan Harta Yang melimpah Dikaruniai Anak yang soleh Dan diberkahi Maka Bacalah Astagfirullahaladzim Innahu kana ghafaro Sebanyak 70 kali Dalam Sehari Waktu yang tepat Mengucapkannya Adalah Selesai Solat subuh Dan sebelum Subuh Anda tinggal pilih Mana yang paling Anda bisa lakukan Jika Anda Melakukan seperti ini Insya Allah Kita akan Mendapatkan Rezeki yang mudah Anak yang soleh Keluarga yang tenang Karena terbebas Dari Hal-hal Yang Menyusahkan Seperti Kelilitan hutang Masalah-masalah Keluarga Masalah ekonomi Dan sebagainya Karena Orang yang Mendelamkan Doa ini Maka Dusa-dusa Besarnya Akan diampuni Sehingga Doa kita Mudah Terkabul Dengan Izin Izin Allah Tentunya Maka Kepada Saudara-saudara ku Ingin kami ulang Doa tadi Agar Anda dapat Mengucapkan dengan Benar Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu Kana Ghafaro Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu Kana Ghafaro Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Innahu Kana Ghafaro Demikian Yang dapat kami Samirkan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dusa-dusa kita Dan Allah Mengabulkan Doa-doa kita Dengan Tentunya Atas Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga berkah Dan bermanfaat Selamat menjalankan Akhirul kalam Bindahi taufiq Walidayah Wal inayah Wal barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh